Penjalan kaki asal desa Toh Kuning, Kecamatan Karangpandan menjadi korban kecelakaan di Jalan Raya Solo Tongmang pada Kamis 11 Agustus Dinihari. Tepatnya di barat SPBE, Dusun Karang, Kelurahan Gayam Dompok, Kecamatan Karanganyar, Kawatan Karanganyar. Korban terlibat kecelakaan lelintas karena terserempet motor hingga terpental. Selesai terpental pun, korban ditabrak mobil yang melintas. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh Rekan Jurandus kami dari Tribun Solo. Ada Mardon Widianto yang akan melaporkannya. Silakan Rekan Mardon. Terima kasih Rekan Widianto. Selamat siang Tribunus. Saya akan menyampaikan informasi terkait kecelakaan yang terjadi saat Kamis Dinihari. Tepatnya sekitar pukul tiga yang melibatkan satu mobil dan satu motor serta menewaskan seorang pejalan kaki. Seorang pejalan kaki asal Pah Puning, Kecamatan Karangandar menjadi korban kecelakaan di Jalan Solotang Mangu. Tepatnya di barat SPPE, Kelurahan Gayam Dompok, Kecamatan Kabupaten Karanganyar. Korban terlibat kecelakaan usai terserempet motor hingga terpental dan ditabrak oleh mobil yang sedang melintas. Untuk Koordinator Rescue Pemuda Pancasila, Junairdi Setiawan, mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul tiga pagi. Dan ada pun pihak yang terlibat, yaitu mobil Innova Hitam dengan nopol AE1981KF dan sepeta motor yang diketahui berjenis Yamaha Fiction. Motor sebuah menyanggol pejalan kaki dan kemudian terpental mengenai kaca mobil dan terjadilah kecelakaan tersebut. Kria yang disapa Iwan menuturkan korban meninggal itu bernama Ahmad Suwarno, berusia 22 tahun dan warga Desa Tokuning, Kabupaten Karanganyar. Iwan menjelaskan jenazah usai kecelakaan tersebut jenazah dibawa ke rumah sakit RSUD Karanganyar. Sementara itu untuk Bapak Satelantas Polres Karanganyar, A.K.W.I.U.Lianto, mengatakan pihaknya masih tengah melakukan lidik terhadap motor yang terlibat kecelakaan tersebut. Hal ini dikarenakan motor tersebut yang belum diketahui atau diketahui oleh Satelantas Polres Karanganyar dan sedang dalam pengejaran. Dan dari kerugian tersebut dimulai sekitar 1 juta rupiah. Dan dari Satelantas sendiri mengungkapkan pas kekejadian tersebut akan segera memasang kamera pemantau untuk di sekitar jalan Solo Tangmangu yang menjadi jalan utama wisata Tangmangu. Baik, terima kasih Rikan Mardon dari Tribun Sol atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!